. Babak akhir kasus Subang di depan mata, pihak kepolisian segera menggelar perkara di pengadilan untuk mengumumkan tersangka. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Jika ada tersangka tanpa pengakuan, lantas apakah tetap dapat dilakukan menggelar perkara? Menanggapi hal itu, ahli forensik Dr. Hastri menjelaskan bahwa saat ini polisi mengumpulkan saksi. Selain itu, polisi juga tengah bekerja keras melakukan pemetaan DNA dengan para saksi maupun properti di TKP. Oleh karena itu, Dr. Hastri menegaskan polisi tidak butuh pengakuan. Justru pihaknya hanya cukup mengumpulkan alat bukti sesuai undang-undang untuk menjerat pelaku. Kalau jelas alat buktinya dan pasti, minimal dua alat bukti bisa dilanjutkan ke tingkat selanjutnya di sidang di pengadilan, jelas Dr. Hastri. Soal cara polisi meyakinkan nanti di persidangan, Dr. Hastri menjelaskan setiap ahli memberikan keterangan alat bukti yang dikumpulkan. Penyidik yang menangani kasus Subang memberikan penjelasan sesuai keahlian masing-masing. Kalau saya mungkin dari keadaan jenazahnya karena dokter forensik patologi, ujarnya. Selain itu ada ahli yang menangani DNA, ahli di bidang light detector, ahli IT dan lain sebagainya. Demikian, karena hal itu pengakuan tersangka tak dibutuhkan karena data sudah lengkap membuktikan dan tersangka tak dapat mengelak. Saat disinggung polisi sudah mengantongi nama calon tersangka, Denny Darko pun penasaran apakah berarti polisi sudah berhasil mengumpulkan dua alat bukti tersebut. Ahli forensik itu pun menjawab kepolisian sudah mengantongi dua alat bukti tersebut. Menurut saya sih udah, ungkap Dr. Hastri. Namun, saat ditanya dari ke-55 saksi akan ada yang dinaikkan menjadi tersangka, Dr. Hastri tak menjawabnya. Ahli forensik itu menjelaskan soal penetapan saksi jadi tersangka bukan kewenangannya. Namun, Dr. Hastri menjelaskan tidak menutup kemungkinan saksi jadi tersangka jika terbukti. Kasus apapun ada saksi dan nanti terbukti ya memang saksi bisa jadi tersangka, katanya. Selain barang bukti yang disebutkan di atas, Dr. Hastri menjelaskan penyidik juga masih mempunyai metode pemeriksaan lainnya. Adapun pemeriksaan tersebut adalah terkait kebiasaan tersangka yang terkait saat kejadian tindak kejahatan. Menurutnya selain bukti ilmiah seperti DNA, tes kebohongan, ada juga tes tulisan dan profil tersangka.